Pilpres kali ini lebih hiruk piko. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk piko itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya Kepala Negara. Nah, cawe-cawenya Kepala Negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apaya ya kita memanggil Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Maka kita memanggil para pembantunya. Kenapa kita panggil? Itu karena begini, Dalil pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi Dodo dalam Pilpres. Kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota, yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Kemudian ada peran serta lurah Kepala Desa. juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos. Kasih yang dimaksud dengan penugasan Presiden, apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Mohon izin, para hakim yang kuliah saya mendahului. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya Dua Menko dan Dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk ini untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditegaskan Mahkamah Konstitusi ke Penis, itu ada pertemuan biru MK sedunia. Saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang ada yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pilek di Indonesia. Jadi, ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persediaan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah, karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi, Bapak Menko dan Ibu Menteri, itu memberikan keterangan di sini, di bawah sumpah, di pengadilan. Kemudian yang kedua, begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pilek tiga kali. Jadi, saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas, dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawe-nya Kepala Negara. Nah, cawe-cawe-nya Kepala Negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apa ya ya, kita memanggil Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia. Lihatannya kan kurang elok. Karena Presiden, sekaligus Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan. Kalau hanya sekedar Kepala Pemerintahan, akan kita hadirkan di perjidangan ini. Tapi karena Presiden, sebagai Kepala Negara, simbol negara, yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil pemohon mengatakan keperbihan lembaga kepresidenan, dan dukungan Presiden Jokowi Dodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral. Dia ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota yang PJ, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian, ada peran serta lurah kepala desa. Juga, yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian Bansos, yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata, dari berbagai diskusi, Bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral. pada anu, pilek, legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa anu. Jadi, yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon. Dari situ, kita begini. Yang pertama, perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious, welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan, Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya, kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tetapi mau batin juga. Tapi, sementara dalam teori yang berkembang, hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan, karena ideologi Pancasila, sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian, kita harus membangun peradaban, negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini, maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers, yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of etik. Nah, dalam kesempatan ini, maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya bertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan Bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai Bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Tangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog, Budiwaseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Tangan Nasional Pak Arief Prastio Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Menteri Kesan para Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua, Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. sehingga menimbulkan seawah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa yang ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden? Nah apakah di lain-lain tempat? Apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bumenteri Keuangan atau Menteri Sosial? Ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus Presiden punya misi tertentu visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Terima kasih.